Hai, hari ini aku mau review dan swatch produk terbaru dari La Tulip, yaitu La Tulip Cheek & Lip. Jadi aku punya dua, terus juga aku mau bandingin sama Emina Cheek Lid. Mungkin ini udah banyaknya review ya, jadi langsung aja kita ke swatch-nya. Kita langsung aja coba swatch ya. Aku udah pernah nyobain sih yang La Tulip ini, jadi teksturnya itu kayak pasta, katanya bisa buat Cheek & Lip. Ini yang warna peach, jadi aku akan coba sedikit. Warnanya langsung keluar gitu sih. Jadi biasanya pake blush on ini dulu, baru pake beda. Kayak gini swatch-nya. Kemudian ini yang rose. Jadi jangan ambil banyak-banyak, ambil sedikit aja. Ini aku swatch-nya dipikir aja juga, jadi nggak aku swatch diputu aku itu gitu. Jadi kalian bisa lihat nih, ini warnanya si La Tulip. Ini yang peach, ini yang rose. Terus yang si Emina akan aku pake di sebelah sini. Sama si Emina ini mungkin juga udah banyaknya review. Dia ada dua shade juga, peach sama pink. Kalau si Emina ini menurut aku teksturnya cair sih. Kalau si Emina pake di sini, ini warna peach-nya. Kalau warna peach-nya memang kurang kelihatan ya. Kalian bisa lihat juga teksturnya itu dia lebih cair. Ini untuk warna peach-nya. Aku juga kurang kelihatan. Dia aku juga kurang kelihatan. Kemudian ini yang warna pink-nya. Menurut aku warna pink-nya ini lebih pigmented sih daripada warna peach. Kita swatch-nya banget di sini. Jadi kalian bisa lihat ini, ini yang peach, ini yang pink dari si Emina. Kayaknya kurang banyak kali ya. Coba dia pake-nya. Di sini yang kalian lihat tuh. Dia udah mulai, si Emina udah mulai pigmented. Ada warna peach, kamu warna pink-nya. Kalau di pipi aku, kalian lihat seperti ini. Ini yang Emina. Ini yang si Patulit. Dan untuk dari segi harga, seinget aku La Tulip ini lebih mahal sih daripada si Emina. Si Emina ini 10 mili, sedangkan si La Tulip ini 10 gram. Untuk harganya sendiri itu, si La Tulip itu kalau gak salah aku Rp40 ribuan. Dan kalau Emina itu Rp30 ribuan sih seinget aku. Dan mereka ini sama-sama launching di tahun menurut ini, tahun 2017. Tapi sih bedanya si Emina yang duluan daripada laptop ya. Jadi mungkin kita coba aku siap pakai misalnya buat aku. Gampang di aku. Jadi misalnya kalian ketembelan, bisa langsung kalian aku. Ternyata setelah dihapus, gak bisa lihat. Si Emina ini masih ada ya. Masih ada kelihatan dikit. Lebih pigmented ternyata daripada si La Tulip. View sama swatch dari aku. Jadi balik lagi ke kalian. Kalian lebih suka cream blush yang mana? Yang mudah dihapus atau yang pigmented? Oke, thank you for watching. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you in my next video. Bye-bye.